Selamat pagi Bapak Marullo, bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat, lancar ya cuci darahnya ya? Sebagai seorang muslim Bapak berpuasa? Puasa, jadi hari ini tidak ya? Iya, kemarin puasa sampai maghrib? Sampai, alhamdulillah lancar ya? Lancar, tidak ada keluhan apa-apa? Tidak ada lemas, mual, bengkak? Tidak ada, cuma saat cuci darah sekarang ini Sebaiknya tidak berpuasa ya Pak? Iya, itu Karena memang ada beberapa proses yang harus dilalui Ada pergantian nutrisi juga di badan Sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa ya? Iya, iya Oke, semoga lancar-lancar puasa sampai terakhir ya Pak ya? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Elza Febdiasari Spesialis penyakit dalam Saat ini saya berni sebagai kepala instalasi hemodialisis Di RSUD Khasbullah Abdul Majid Nah, pada kesempatan kali ini kita Membahas sedikit tentang Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ya Bagaimana kita ketahui Semua umat muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan Nah, bagaimana pada pasien Jika gagal ginjal yang menjalani cuci darah? Nah, sebenarnya menurut aturannya Menurut literatur Bahwa pasien gagal ginjal Stadium 5 yang menjalani cuci darah termasuk pasien berisiko tinggi Maka tidak dihancurkan atau tidak wajib untuk berpuasa Namun, beberapa literatur lain Menyatakan bahwa banyak manfaat Yang didapat dari berpuasa pada pasien gagal ginjal Stadium 5 Yang menjalani cuci darah selama bulan Ramadan Beberapa hal yang perlu diperhatikan Pada pasien-pasien ini adalah Yang pertama Pasien harus mendapat izin Harus berkonsultasi dulu kepada dokter Penyakit dalam atau konsultan ginjal hipertensi Untuk kemungkinan pasien menjalani puasa di bulan Ramadan Apakah mampu atau tidak Atau apakah layak atau tidak Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu Pasien harus mengawasi gejala-gejala seperti Bengkak, sesak, mual, muntah Selama menjalani puasa Dan yang ketiga Jangan berpuasa di saat menjalani cuci darah Karena terdapat proses pergantian nutrisi Cairan, komposisi cairan tubuh Selama proses cuci darah Sehingga tidak disarankan untuk berpuasa Kemudian selama berbuka Awasi konsumsi makanan Jadi hindari makanan yang tinggi garam Tinggi fosfat Dan kemudian awasi cara minum Jadi minum 1-1,5 liter secara bertahap Jangan secara langsung Dan yang paling penting Kontrol ke poliklinik penyakit dalam Apabila ada keluhan Dan kontrol ini bisa lebih sering daripada Sebelum bulan Ramadan Karena gejala-gejala yang harus dikenali secara cepat Harus ditangani juga secara cepat Demikian semoga Ibadah yang kita jalani selama bulan puasa Diterima oleh Allah SWT Selalu sehat Dan salam sejahtera buat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax